Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah rabi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdata millisa niyab kahu qawli Para pemirsa Syarchena TV dimanapun Anda berada Senang sekali saya Isnawati dapat kembali membersamai para pemirsa dalam program kesayangan kita Yas Alunak Seperti biasa hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah ada di meja redaksi kita dan ada 5 pertanyaan yang telah saya pilih untuk saya coba jawab pada kesempatan hari ini Pertanyaan yang pertama ini terkait hukum mengadani bayi Apakah dia disunahkan dan apa dalilnya Pertanyaan yang kedua adalah ini terkait wanita haid Apakah dibolehkan bagi wanita haid itu melakukan yang namanya sujud tilawah atau ketika dia mendengarkan ayat-ayat sajdah dia disunahkan untuk sujud bagaimana ketika dia membaca Al-Quran ketika tidak haid Nah kemudian pertanyaan yang ketiga adalah Dimanakah posisi terbaik bagi jamaah wanita Apakah yang di depan atau yang di belakang Kemudian pertanyaan yang keempat adalah Bolehkah imam wanita itu berdiri di depan jamaah wanitanya Sebagaimana pelaksanaan sholat berjamahnya laki-laki Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah Apakah boleh seseorang melaksanakan sholat tahajud itu sebelum dia tidur Karena dikhawatirkan kalau tidur bablas sampai subuh akhirnya dia tidak melaksanakan sholat tahajudnya Nah insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjawab 5 pertanyaan tersebut Dan untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama Pertanyaan yang pertama tadi terkait hukum mengadani bayi yang baru lahir Apakah dia disunahkan atau tidak disunahkan Dan apa dalilnya Nah memang permasalahan ini termasuk permasalahan yang sifatnya khilafiyah atau terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kita Ulama fikih kita dimana sebagian mengatakan sunnah hukumnya mengadani bayi yang baru lahir Adhan di telinga kanannya dan ikomah di telinga kirinya Namun ada juga ulama yang berpendapat tidak sampai sunnah hanya sekedar mubah Contoh adalah pendapat dari madhab Hanafi Jadi di dalam madhab Hanafi seorang ayah itu mengadani bayinya atau tidak mengadani hukumnya sama Dia hanya sekedar mubah saja Dan ketika mengadani itu juga tidak mendatangkan pahala Istilahnya tidak apa namanya seperti pahala sunnah Enggak Jadi mau diadani atau tidak itu adalah pilihan Bagi sang ayah Kemudian di dalam madhab maliki Mereka mengatakan tidak sunnah dan tidak juga mubah Tapi melainkan makruh hukumnya Jadi jika dilakukan ya tidak mendatangkan dosa sih Tapi alangkah baiknya itu tidak dilakukan Nah perbedaan pendapat di kalangan ulama Antara yang mensunahkan kemudian memakruhkan Atau dia itu sekedar mubah saja Ini karena terkait adanya bebanyak riwayat Yang dia itu bisa dibilang Apa namanya Di antara mereka itu ada yang berhujah Dengan dalil-dalil tersebut ada juga yang tidak memakai Di antara dalil-dalil yang digunakan dalam madhab syafi'i Khususnya yang mensunahkan adhan itu karena ada riwayat dari Abu Rafi'i Salah satunya yang disitu disebutkan bahwasannya Kata Abu Rafi'i Aku melihat Nabi SAW itu mengadhani Hasan ketika ibundanya melahirkannya Itu ibunda Fatimah Nah ketika Fatimah ini melahirkan Hasan Nabi ketika itu adhan di telinganya Hasan Dan hadis ini menurut Imam At-Tirmidhi dan Al-Hakim Hadisnya suhih Sehingga dipakai di dalam madhab syafi'i Bahwasannya Sunnah kok mengadhani bayi Dalilnya apa? Ya dalilnya adalah hadis Abu Rafi'i tadi Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la Disitu disebutkan bahwasannya Kata Abu Ya'la bahwasannya Dalam sebuah hadis itu Nabi menyebutkan Siapa yang dia itu mendapatkan kelahiran bayi Maksudnya ada bayi yang terlahir Kemudian di adhani di telinga kanannya Dan di ikomahi di telinga kirinya Maka lam tadurhu umusibyan Maka si bayi tersebut tidak akan diganggu Atau dicelakai oleh umusibyan Siapa umusibyan? Yaitu adalah jin yang biasa mengganggu bayi Maka dengan adhan tersebut Dengan ikomah tersebut menjadi wasilah Bahwasannya untuk menjadi pelindung bayi Nah dan hadis ini Statusnya adalah hadis baib Namun dikuatkan oleh hadis yang lain Ada banyak riwayat yang menyatakan Bahwasannya sunnah hukumnya mengadhani bayi Di antara riwayat yang lain Yang juga menyatakan bahwasannya Nabi Atau menganjurkan Atau melakukan adhan itu adalah Hadisnya Ibnu Abbas Dimana Dalam hadis ini kata Imam Ali Bayi Haqqi disebutkan bahwasannya Nabi itu ketika Hasan lahir Beliau mengadhaninya di telinga kanannya Dan mengikomahinya di telinga kirinya Nah ini hadisnya juga baib Namun karena banyaknya riwayat yang menyatakan bahwasannya Nabi adhan di telinga Hasan Ini menjadi penguat hadis yang sebelumnya Itu hadis Abu Rafi bahwasannya sunnah hukumnya mengadhani bayi Jadi dalam madhab syafi'i khususnya kemudian madhab hambali juga Mengadhani bayi itu adalah termasuk perbuatan yang sunnah Mengikuti sunnah Nabi SAW Namun karena adanya perbedaan apa namanya Terkait status hadis ada yang menta'ifkan Kemudian ada yang mensahihkan Sehingga madhab Hanafi mengatakan bahwasannya ini bukan perkara yang sunnah Tapi hanya sekedar mubah Kemudian tadi di dalam mata Maliki mengatakan bahwasannya itu adalah perkara yang makruh Nah mungkin itu tadi terkait apa namanya Hukum mengadhani bayi Dimana ada yang mengatakan sunnah Ada yang mengatakan tidak sunnah Dan dalilnya adalah seperti yang telah saya sebutkan tadi Mungkin itu yang bisa saya yuk untuk pertanyaan yang pertama Wallahu'alam Pertanyaan yang kedua adalah Apakah boleh bagi wanita haid Dia melaksanakan sujud tilawah Ini pertanyaan yang cukup menarik Bagi kita perempuan Terutamanya Karena memang pada dasarnya Ketika kita menemui ayat-ayat sajadah Atau membaca ayat-ayat sajadah Kita pada saat itu dianjurkan Untuk melaksanakan yang namanya sujud tilawah Yaitu Kita sujud seperti kita sujud waktu sholat Dan pada saat itu kita disunahkan Pada saat sujud tersebut kita disunahkan membaca Sajadah wajhi alilladhi khalaqahu wa syakka sam'ahu Wa basurahu bihaulihi wa kuwati Yang artinya Ya Allah aku sujudkan wajahku ini Kepada dasarmu yang telah menciptakan wajah ini Kemudian yang telah membuka pendengaran dan penglihatan ini Dengan segala kekuatan Allah Dengan segala kekuasaan Allah Pada saat kita mendapati ayat sajadah Kita dianjurkan melaksanakan sujud tilawah tersebut Dan para ulama berpendapat bahwasannya Kesunahan melaksanakan sujud tilawah ini Tidak hanya berlaku bagi mereka yang membaca ayat-ayat sajadah Tapi juga berlaku bagi mereka yang mendengar Jadi misalkan ada orang yang dia itu hafal Al-Quran Kemudian dia tahu persis ayat yang sedang dibaca temannya ini Adalah ayat sajadah Maka pada saat itu Bagi temannya ini Kalau dia tahu persis itu ayat sajadah Dia juga dianjurkan atau disunahkan Untuk melaksanakan sujud tilawah Dan jumlah ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran jumlahnya cukup banyak Bahkan kalau saya tidak salah itu sampai 25 ayat di dalam Al-Quran Maka ketika kita mendengar tadi Ya kita sujud tilawah Nah yang menjadi permasalahan sekarang adalah Apakah kita disunahkan dalam keadaan haid Itu juga tetap melaksanakan sujud tilawah tersebut Maka dalam hal ini para ulama kita mengatakan bahwasannya Haram hukumnya Bagi yang sedang haid Ataupun sedang junub Itu melaksanakan sujud tilawah Karena sujud tilawah itu dia sama dengan sholat Dimana ketika kita sholat Kita dianjurkan atau disyaratkan Untuk apa namanya sholat itu harus dalam keadaan suci Suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar Tidak boleh orang yang sedang berhadas itu melaksanakan sholat Maka sama halnya dalam sujud tilawah ini Karena pelaksanaan sujud tilawah itu para ulama Memasyaratkan bahwasannya yang pertama Dia harus dalam keadaan suci Suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil Sebagaimana sholat Kemudian yang kedua Wanita ini atau orang ini juga yang ingin melaksanakan sujud tilawah Dia harus dalam keadaan menutup aurat Menutup aurat dia secara sempurna Kemudian yang ketiga adalah disunahkannya juga harus menghadap ke kiblat Maka sebagaimana persis seperti sholat Maka bagi wanita haid Jika dia hafizah Misalkan dia hafal betul Atau tahulah ayat itu adalah ayat sajadah yang sedang dibaca temannya Tidak dianjurkan bagi wanita ini melaksanakan sujud tilawah tersebut Karena tidak memenuhi syarat dari melaksanakannya Karena syaratnya itu sama seperti sholat Namun pendapat dari Usman bin Affan Itu beliau pernah mengatakan bahwasannya Kalau ada wanita haid Dia mendengarkan orang lain itu sedang membaca ayat sajadah Maka disunahkan bagi wanita ini Dia menundukkan kepalanya Ya menundukkan bukan sujud Tapi nunduk seperti ini Sambil dia membaca Ya Allah semuanya pada mula hamba bersujud Tapi ini hanya sekedar menundukkan kepala bukan sujud Yang namanya sujud adalah Kita ya sujud kita menurunkan istilahnya Meletakkan muka kita, tangan kita, istilahnya kaki kita semuanya ke tempat sujud Bukan sekedar menunduk seperti ini Maka dalam hal ini sekali lagi saya katakan bahwasannya Para ulama kita tidak menganjurkan Bagi yang sedang junub atau sedang haid itu melaksanakan sujud tilawah Kalau mau ya seperti pendapat dari Usman bin Affan tadi Ya dia cukup dengan menundukkan kepala sambil membaca Allahumalaka sajad tuh Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang kedua tadi Wallahu'alam disawab Dan pertanyaan yang ketiga adalah Dimanakah posisi terbaik bagi jamaah wanita? Nah terkait hal ini perlu diperinci dulu bahwasannya Ini apakah jamaah wanita ini dia sholatnya itu bercampur dengan jamaah laki-laki Atau mereka sama perempuan saja melaksanakan sholat berjamaah tersebut Nah karena nanti hukumnya akan berbeda atau istilahnya keutamaannya akan berbeda Dimana dalam hadisnya kalau jamaahnya itu bercampur dengan laki-laki Misalkan seperti di masjid Dimana disitu ada jamaah yang laki-laki dan ada juga jamaah yang wanita Maka dimanakah posisi jamaah wanita yang terbaik? Dalam hadisnya Nabi menyebutkan bahwasannya Sebaik-baik sob bagi laki-laki atau bagi jamaah laki-laki adalah mereka yang terdepan Mereka yang berada di barisan paling depan Dan yang seburuk-buruk barisan bagi jamaah laki-laki adalah mereka yang paling berada di belakangan Sebaliknya, wakai rasufu finnisa Sebaik-baik sob wanita atau jamaah wanita adalah mereka yang berada paling belakang Dan seburuk-buruk sob bagi jamaah wanita adalah ketika mereka yang berada di paling depan Ini maksudnya adalah kalau pelaksanaan sholatnya tadi bercampur Jadi di depan laki-laki kemudian di belakangnya adalah wanita Maka yang terbaik bagi wanita itu adalah mereka yang paling tidak terlihat oleh jamaah laki-laki Berdasarkan hadis ini kita ketahui bahwasannya sebaik-baik wanita itu yang memang dia tertutup dari jamaah yang laki-laki Atau tidak yang agak jauhan dari jamaah yang laki-laki Dan para ulama menyimpulkan bahwasannya atau berpendapat bahwasannya ini berlaku kalau bercampur Tapi kalau sesama jamaah perempuan pelaksanaan sholat berjamaah itu imamnya perempuan Makmumnya perempuan semua yang hadir disitu adalah perempuan Di tempat yang juga tertutup seperti aula gitu kan Dan dihususkan disitu adalah oh ini mushalah khusus perempuan gitu kan Maka dalam hal ini tidak berlaku hadis tadi Kata para ulama yang abdolnya ada tetap mereka yang berada di paling depan Sebagaimana dalilnya adalah hadis memakai hadis yang umum Yaitu dimana hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim disitu disebutkan kata nabi Seandainya mereka itu tahu keutamaan orang-orang yang berada di barisan paling depan Sesungguhnya mereka akan berlomba-lomba Jadi kalau kita seandainya kita tahu keutamaan Atau Allah perlihatkan begitu besarnya keutamaan berada di barisan yang paling depan Dalam saat berjamaah kita akan misalnya kita akan berlomba-lomba untuk menempati posisi tersebut Nah maka berdasarkan hadis ini kata para ulama Bahwasannya bagi jamaah wanita kalau itu dilaksanakan sesama apa namanya Berjamaah sesama wanita juga Maka yang terbaik itu posisinya adalah tetap mereka yang paling depan Baru yang di belakangnya di belakangnya dan yang paling belakang itu yang terakhiran Jadi kalau kita misalkan ingin melaksanakan sholat berjamaah kita tahu nih Oh ini kan sesama perempuan Ya bersegeralah kita ke tempat menuju jamaah tersebut Kecuali kalau dia bercampur tadi Kalau bercampur tadi gak apa-apalah kita ngambil yang agak belakangan Tapi dengan syarat di depannya itu jangan dikosongin atau jangan bolong-bolong Masukin apa namanya sempurnakanlah sholat itu secara sempurna Yang ada kadang di jamaah perempuan itu gara-gara entahlah karena tahu hadis ini mungkin ya Jadi masjid itu yang di tengah-tengahnya itu kosong Semuanya pada nempatin bagian yang paling belakang itu ada kosongnya Ini yang tidak diperbolehkan harusnya ya dipenuhin dulu sop yang di depan gitu kan Dan apalagi sekarang kadang di masjid itu juga ada tirai yang sama sekali tidak terlihat Antara jamaah laki-laki dan perempuan Maka kalau tidak terlihat tetaplah yang terbaik adalah mereka yang berada di posisi depan Yang dimaksudkan nabi buruk itu kalau misalkan terlihat oleh jamaah yang laki-laki Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang ketiga tadi Wallahu'alam bisawab Pertanyaan yang keempat adalah bolehkah imam wanita berdiri di depan Maksudnya mungkin seperti jamaah yang laki-laki di mana kalau jamaahnya banyak maka imamnya itu harus berdiri di depan Di depan para jamaah Nah dalam hal ini perlu diketahui bahwasannya pelaksanaan sop berjamaah antara laki-laki dan perempuan dalam agama kita itu dibedakan Kalau laki-laki memang sunahnya yang pertama kan kalau mereka cuma berdua nih Soal berjamaahnya ya apa namanya imamnya berdiri dan makmumnya itu berada posisinya di samping si imam Samping kanan imam Begitupun dengan jamaah yang perempuan ketika mereka cuma berdua Sunahnya itu adalah makmumnya berdiri di samping berdampingan dengan imamnya di samping kanan si imam Nah tapi kalau jamaahnya banyak misalkan puluhan anggap satu ruangan yang isinya 50 nah salah satu diantara mereka jadi imam Maka bolehkah agar diketahui oleh jamaah yang lain siapa imamnya imamnya itu berdiri di depan seperti jamaah yang laki-laki Maka dalam hal ini para ulama mengatakan jika keadaannya seperti itu boleh aja imamnya maju sedikit Tapi hanya sedikit tidak sampai berada di depan banget diantara jamaah masih diantara deretan jamaah tapi diandaklah melangkah Satu langkah atau dua langkah sedikit agar diketahui bahwasannya dia adalah imam yang harus diikuti oleh para jamaah Namun sunnahnya sunnahnya itu adalah tetap posisinya berada sejajar dengan makmum Sejajar dengan makmum yang lain dan berada di tengah-tengah jamaah Misalkan disitu satu barisan itu ada tujuh orang ya sudah dia berada di nomor empat Di nomor empat dan sejajar dengan mereka tiga kanan di tiga orang sebelah kiri dia berada di tengah-tengah Dalilnya apa? Bahwasannya yang sunnah itu adalah berada di tengah-tengah jamaah dan berdiri sejajar dengan para jamaah Karena dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasannya Bahwasannya ketika Aisyah menjadi imam para sahabiah di dalam saat asar Ketika itu Aisyah berdiri di tengah-tengah mereka dan sejajar dengan mereka Begitupun ketika Umm Salamah menjadi imam para sahabiah Umm Salamah juga tidak maju ke depan tapi berdiri sejajar dan di tengah-tengah para sahabiah tersebut Atau di antara jamaah yang di depan Jadi dalam hal ini kalau dibilang boleh tidak maju di depan Ya sebaiknya tidak melakukannya tapi jika mau maju pun majulah sedikit satu langkah atau dua langkah Kata para ulama agar jamaah yang lain tahu kalau misalkan jamaahnya itu saking banyaknya puluhan kiri kanannya Sehingga yang lain itu yang paling ujung sana itu tahu siapa yang harus mereka ikuti Terutama kalau sholatnya itu adalah sholat siriah yang dia sholat siang hari kan suaranya tidak dianjurkan untuk mengeraskan suara Kalau sholat malam saya kira imamnya pasti akan mengeraskan suara dan jamaah yang lain kiri kanan itu tahu siapa yang mereka ikuti Jadi tadi dimanakah posisi imam itu paling disunahkan yaitu berdiri di tengah-tengah jamaah yang berada di shop yang paling depan Dan sunahnya juga adalah sejajar dengan mereka bukan lebih maju apa namanya bukan berdiri di depan Tapi kalau misalkan mau maju sedikit itu hukumnya boleh-boleh aja Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang keempat tadi Wallahu'alam bisawab Dan pertanyaan yang terakhir adalah bolehkah kita melaksanakan sholat tahajud itu sebelum tidur Sebagaimana satwitir? Karena satwitir kan kita pilihan Bagi yang biasanya agak susah bangun malamnya ya sudah bagi dia boleh satwitirnya itu sebelum dia tidur Nah apakah ini juga berlaku bagi sholat tahajud? Di sini perlu diketahui khususnya dalam madhab syafi'i Imam Ar-Romli mengatakan dalam kitab Nyanihayat al-Muhtaj Yang namanya sholat tahajud itu adalah sholat ututta wuk fil leil ba'den naum Yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan itu setelah seseorang bangun tidur Yang artinya tidak dianjurkan kita melaksanakan sholat tahajud kalau belum tidur pada malam itu Kemudian Al-Hajjaj bin Amr radiallahu anhu juga pernah mengatakan Kata beliau Ya si bu'ahadukum idha qawma minan layil yusalli hatta yusbih annahu qat tahajjad innama tahajjud al mar'u yusalli ba'da roqadatin Ada seseorang di antara kalian yang mengira bila seseorang tersebut telah melaksanakan sholat sepanjang malam hingga subuh Dia itu telah melaksanakan tahajud Padahal yang namanya tahajud kata Al-Hajjaj itu adalah sholat yang telah dilakukan seseorang setelah dia bangun tidur Itu yang benar yang dimaksudkan dengan sholat tahajud bukan sholat sepanjang malam Dari isya sampai subuh dia sholat sepanjang malam tapi tidak tidur-tidur Tapi yang namanya sholat tahajud menurut Al-Hajjaj itu adalah sholatnya seseorang setelah dia bangun dari tidurnya Nah sekarang pertanyaannya apakah boleh tadi sebelum sholat Ternyata para ulama kita mengatakan maksud dari yang tadi setelah tidur itu adalah sunnahnya Sunnahnya bagi seseorang, abdolnya bagi seseorang melaksanakan sholat tahajud itu adalah setelah dia bangun tidur Terutama di sepertiga malam terakhir itu waktu yang paling sunnah untuk seseorang melaksanakan sholat tahajud Tapi kalau misalkan dia mau melaksanakannya sebelum tidur itu boleh-boleh saja Tapi ingat yang paling abdol itu adalah setelah kita bangun tidur Kemudian disyaratkan juga kalau sebelum tidurnya itu dia harus isyaan dulu Sholat isya dulu baru sholat tahajud Tidak dibenarkan orang yang sholat tahajud tapi belum sholat isya Karena menjadi syarat dari pelaksanaan sholat tahajud itu harus diawali dengan sholat isya dulu Atau dia sudah selesai melaksanakan sholat isya baru dia melaksanakan sholat tahajud tersebut Jadi tadi perlu diingat ya kalau mau misalkan melaksanakannya sebelum tidur silahkan saja Tapi dengan syarat dia telah selesai melaksanakan sholat isya Jangan tidurnya dari habis maghrib gitu kan Atau dia tadi dari habis maghrib belum sholat isya Pas sudah ngantuk banget ya Allah aku pengen sholat tahajud deh gitu kan Ini tahajudan dulu baru bangun tengah malam sholat isya Ini tidak boleh kebalik gitu kan Kalau mau ya sholat isya dulu selesai sholat isya baru dia melaksanakan sholat tahajud Dan kalau mau ditambah sholat mitir silahkan saja Tapi ingat tadi yang paling utama bagi kita itu melaksanakan sholat tahajud itu adalah di sepertiga malam terakhir Atau ya minimal-minimalnya adalah sudah kita ada tidur dulu sebelumnya gitu Karena nabi juga kebiasaan beliau atau istilahnya sunahnya Sunah nabi itu adalah beliau melaksanakan tahajud itu setelah beliau tidur terlebih dahulu Nanti tengah malam beliau bangun atau di sepertiga malam beliau bangun Barulah beliau melaksanakan sholat tahajud dan beliau tidak tidur lagi sampai subuhnya Jadi kalau mau mengikuti sunah nabi ya ikutilah seperti yang nabi lakukan Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang terakhir tadi Wallahu'alam bisawab Alhamdulillah tadi merupakan pertanyaan yang terakhir untuk saya jawab pada kesempatan hari ini Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Sebelum saya tutup saya ingatkan para pemirsa Jika ada yang punya pertanyaan seputar fikih bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor yang tertera di depan layar kaca Anda Insya Allah jika ada kesempatan kami akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Akhirnya saya Isnawati dan beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda Semoga bermanfaat sah dan khilaf saya mohon maaf Astagfirullahalaih walaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wasalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in Rabbana anfa'na bima'alamtana Rabbi alimna aladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma' ahli al-qutri untha wa dakar Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama Warizuqil kulla halalan da'ima Wa akhilla atkia ulama Nahdha bil khair wa nukfa kulla syar Rabbana aslih lana kulla syu'un Wa akhira biridhaka min kal'uyun Wa qdi'anna rabbana kulla duyun Qabla anta atiyana ruslul manun Wa agfir wastur anta akrama man satar Wa salatullahi taqshal mustafa Man ilal haqqi da'ana wal wafa Bi kitabin fihi linnasi shifa Wa ala al-alil kirami shurafa Wa ala s-sahbil masabihi l-gurar Allahumahdina bihudak Wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak Wa la tuallina waliyyan siwak Wa la taja'alna mimman khalafa amraka wa'asak Wa hasbuna allahu wa ni'mal wakil Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Wa alhamdulillahi rabbil alamin